Selamat datang kembali di Artonis Channel Terima kasih sudah mengklik video kita Hari ini kita mau masak ikan pindang Jadi saya sudah beli pindangnya ini 1 kg Nanti video tentang belikan pindangnya ada di atas Samping lihat aja ya Ini 1 kg Nah kalau pindang itu kan biasanya dia pakai kemangis sama nanas Nah untuk bumbunya itu saya selalu ada bilang Ada dua bumbunya bumbu halus dan bumbu cemplung Bumbu halusnya itu kita langsung blender ya Jadi dia ada cabai, kita masukkan Cabai kira-kira kalau mau pedas kira-kira 10 biji Terus kita kasih kemiri Bawang merah, bawang merahnya usahakan agak lebih banyak Kalau sekilo kira-kira mungkin 10 siung lah Bawang merahnya ya Terus bawang putih kasih sedikit aja Ini bawang putih ya Terus kasih ku jahe Ini jahe ya, jahe kira-kira satu ini Terus, kunyit ya Nah ini sama ada Ini terasi kasih boleh Ini bumbu halusnya Nah bumbu cemplunginya nanti ini ada asam jawa, ada lengkuas, ada serai, ada tomat, ada daun salam Ini cabai besarnya ini saya ingin ke cemplungi Oke saksikan selanjutnya video kita ya, jangan di skip dulu Selanjutnya sebelum kita menumis Apa mau ngulek cabainya atau bumbu halusnya Ikan pindangnya ini kita kasih garam dulu ya Kita marinasi ya Tujuannya itu biar ikannya ini ada rasa Ya kasih garam halus Secukupnya Terus kita kasih jeruk nipis Jadi tujuannya biar lendir-lendirnya hilang Terus juga jika tidak terlalu amis dia ya Ini kita marinasi sekitar mungkin 15 menit sampai 20 menit ya Jadi sebelum kita ngerjain yang lain Ikannya kita cuci bersih dulu Kita cuci bersih Kasih garam Kasih jeruk nipis Tujuannya biar ada rasa Dan amisnya hilang Oke Mantap nih kayaknya nih Kita aduk-aduk ya Biar rata dia Sekali ini banyak Mantap Ya Ini kasih garam sedikit lagi deh Mantap guys Oke Nah begitu Oke Setelah ikannya kita marinasi Kita siapkan dulu Airnya ya Jadi untuk 1 kg ikan ini Saya siapkan Airnya itu Saya kasih 2 liter air ya Kita coba 2 liter air dulu Airnya 2 liter ya Airnya 2 liter ya Airnya 2 liter ya Nih Wow Ini penuh banget nanti nih Kebetulan wajannya ini Nah Ini kita panaskan dulu Oke Langsung Upsi bentar Nah ketika kita mau masak airnya itu Kita langsung masukkan Bumbu-bumbu ini ya Daun salam Kira-kira aja Mungkin Ini sebanyak ini Terus tomatnya Kita masukkan Tujuannya biar tomatnya ini biar langsung Cah dia Asamnya Serai Serai Terus sampai pelengkuas ya Ini apa Ini lengkuas 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 Sama cabai ya Kita masukkan semua Langsung direbus ya Kita tunggu sampai mendidih Oke Selanjutnya Bumbu halusnya kita blender ya Kita coba Oke Cukup Tidak usah terlalu halus Coba kita lihat Oke Selanjutnya Bumbu halusnya Kita masukkan kepada air Yang sudah kita masak ini Yang sudah mendidih ya Wow Oke Selanjutnya kita masukkan ikannya ya Setelah sudah mendidih Kita masuk Wow Selanjutnya ikannya kita bumbuin ya Bapak ibu bunda sekalian Saudara-saudara sekalian Saya coba satu sendok makan dulu garamnya ya Coba Terus kasih kecap ikan sedikit Kasih gula Satu sendok makan lah Selanjutnya kita masukkan nanasnya Oh Oh Mantap bener ini Nanasnya sesuai selera ya Saya tidak terkasih terlalu banyak Saya Sisa yang sedikit Oke Kalau sudah mendidih mah sudah matang ini ikannya Kalau ikannya cepat matang Sudah matang tuh Sudah matang tuh Bentar lagi lah Karena aku udah cicip Kurang asem sedikit Karena gak ada asem jawa Ya bagusnya kasih asem jawa sih Asem jawa sih Asem jawanya gak ada sih Kasih jeruk nipis aja sedikit Gara-gara rasa asem sedikit Terus Kemarinya masukkan Oke Sudah Sudah matang ini Nah Jadi deh Matikan sudah Sudah matang Sudah matang Mari makan Hasilnya Iya Inilah hasilnya kita Pindangnya Uber-uber bentar lho Gak ancak juga ikannya Ada nanas Ada tomat Ada cabainya Nah Ada cabainya Ini hasil kita Iya Oke Pemirsa setia Terima kasih Yang sudah subscribe ya Bagi yang belum subscribe Monggo di subscribe Ini hasil masakan kita Hari ini Ikan Pindang Patin Spesial Jangan lupa ya Nonton videonya sampai habis U fortanya Tengah 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 Sifat 0 Tengah